Come and fly away with me Come and fly away with me Halo, gue Kepo Gaming Oke, jadi di video sebelumnya gue udah membahas tentang game Story of Season Friends of Mineral Town Dan ternyata banyak juga penonton baru yang belum tau gue udah mainin game itu Sampai tamat, 61 part Silahkan cek aja di deskripsi playlistnya Bagi yang mau mengikuti gameplay gue Dari awal belum punya apa-apa sampai jadi petani sukses Dan punya istri cantik Sampai punya anak juga Dan disini gue mau membahas beberapa komen netizen Yang mengatakan kalau game Story of Season Friends of Mineral Town adalah game LGBT Jadi gue mau luruskan dulu SOSFOMT adalah game buatan Jepang Dan sebenarnya di Jepang sendiri pernikahan sesama jenis itu ilegal Karena itu versi Jepang dari game ini fiturnya hanya sistem best friend Bukan pasangan kekasih Jadi walaupun bisa tinggal bersama dengan sesama jenis Tapi di versi Jepang hanya teman baik Bukan pasangan kekasih Dan hati juga baru terbuka saat toko utama menggunakan item khusus Berbeda dengan versi bahasa Inggrisnya Karena dibuat untuk kawasan Amerika Serikat dan Eropa Yang memang lebih terbuka dengan LGBT Maka game ini juga berubah menjadi bisa menikahi sesama jenis Dalam hal ini bukan best friend tapi kekasih Jadi memang ada perbedaan budaya antara Asia, Amerika dan Eropa Gue baca di ScreenRant.com Fitur ini katanya hanya tersedia di Barat saja Karena itulah waktu gue main game SOS FOMT versi bahasa Inggrisnya Gue kaget waktu awal-awal saja ternyata hatinya ada di karakter cowok dan juga cewek Berbeda sama versi yang gue mainin sebelumnya Yang versi Jepang Awalnya tuh tidak ada hati untuk karakter sesama jenis Terus ada juga yang nanya Bang apakah bisa dihilangin itu fitur LGBTnya? Yang mungkin merasa risih atau gimana gitu Kalau ada hati di karakter cowok Jawabannya adalah kagak bisa Dalam option memang ada pilihan untuk menyembunyikan hati Kalau kita sembunyikan hatinya maka mau karakter cowok dan karakter cewek Bakalan hilang gak kelihatan Dimana itu akan membingungkan buat kita nanti Kalau mau membuka event-event Jadi sebaiknya sih option hati ini pilih on aja Saran gue diabaikan saja fitur LGBTnya Walaupun kelihatan hatinya Kita kan bisa memilih pasangan yang cewek Jadi yang cowok dianggap teman saja Game ini memberikan pilihan untuk sang toko utama Menjadi straight, gay, atau lesbi Keserah itu pilihan kalian Karena Marvelous juga berpikir Mungkin ya Ada gamer yang punya orientasi seksual Sesama jenis Memainkan game ini Mereka pasti senang dengan adanya fitur ini Terus kemarin juga ada yang komen Katanya ini game bocah Padahal gue yakin Yang mainin game SOS FOMT ini Rata-rata umurnya udah di atas 20 tahun Bahkan 30 tahun Karena game Harvest Moon Bad End itu Back to Nature Rilis tahun 1999 Alias 21 tahun yang lalu Jadi kebanyakan yang mainin game ini Adalah gamer zaman dulu Yang ingin nostalgia Yang komen game bocah Gue jamin umurnya pasti di bawah itu Karena belum pernah mencoba Atau tentang game Harvest Moon Back to Nature Di tahun 1999 Ya mungkin saja tahun 1999 Belum lahir juga Sampai-sampai gak tau Ada game yang terkenal pada tahun 1999-2000an awal ini Yaitu Harvest Moon Back to Nature Dan Harvest Moon Friends of Finral Town Gue juga mau menjawab Beberapa komen yang bilang Kalau Story of Season Friends of Finral Town Adalah game plagiat Harvest Moon Aduh Ini salah ya Gue sebenernya udah jelasin Di video Sejarah game Harvest Moon Gue bakalan tampilin Cuplikannya disini Kali ini gue bakal Ngebahas sejarah game Harvest Moon Atau sekarang ini Judulnya Story of Seasons Kenapa berganti nama? Karena sebelumnya Harvest Moon ini Dirilis oleh dua perusahaan Yang sempat Bekerjasama Yaitu Natsume dan Merve Laos Yang berasal dari Jepang Jadi Natsume itu Mengurus terjemahan Bahasa Inggris Dan distribusinya Di Amerika Serikat Alias Publisher Sedangkan Merve Laos adalah Pengembang dari gamenya Akhir tahun 2014 Kedua perusahaan ini Memiliki perbedaan pendapat Dan pandangan Jadi mereka memutuskan Untuk berpisah Dan membuat game masing-masing Natsume meneruskan Game Harvest Moon Karena memang Natsume ini Memiliki nama itu Untuk versi Amerika Sedangkan Merve Laos mengganti namanya Menjadi Story of Seasons Dan untuk Publishernya Merve Laos Menggandeng Exit Games Jadi dengan ini Jelas sebenarnya Versi asli dari Harvest Moon terdahulu Seperti BTN Friends of Mineral Town Yang mencetak hits itu Sebenarnya Buatan Merve Laos Dan judul gamenya Sekarang berubah Menjadi Story of Seasons Dan ini sih Opini gue ya Ini menjadi alasan Kenapa seri Harvest Moon baru Seperti Seeds of Memories Dan Light of Hope Rasanya tidak sesuai Ekspektasi Karena memang Pengembangnya itu Berbeda dengan seri Yang biasa kita mainin dulu Kalau ingin merasakan Harvest Moon yang sesungguhnya Seperti Back to Nature Atau Friends of Mineral Town Ya kita harus mainin Story of Seasons Karena masih diracik oleh Tangan yang sama Yaitu Merve Laos Oke jadi dengan ini jelas Kalau Story of Seasons Adalah developer asli Dari game yang Mempopulirkan nama Harvest Moon Back to Nature Dan Friends of Mineral Town Hanya saja nama Harvest Moon itu Sudah dimiliki oleh Publisernya Natsume Ex-publiscer ya Karena sekarang Sudah bukan Natsume lagi Walaupun sudah Ditinggal developer aslinya Natsume itu Tak mau menyerah Begitu saja Mereka tetap Membuat game Harvest Moon Namun dengan kualitas Yang kurang bagus Dan beda banget Feelnya Ya jelas aja Karena yang membuat Game Harvest Moon Terdahulu itu Yang membuat game Harvest Moon terkenal Adalah karya tangan Dari developer Marvelous Bukan Natsume Saat itu tugas Natsume itu Cuma memasarkan game ini Ke barat Sampai akhirnya Marvelous memilih Memasarkan game ini sendiri Menggunakan anak perusahaannya Exit Game Ya gue sih berharap Netizen itu Jangan terlalu cepat Ngejudge Game ini plagiat lah Game ini tiruan lah Tanpa mencari tahu dulu Infonya Padahal infonya juga Sudah gue upload Videonya di channel ini Ya gue harap sih Hargai developernya Jangan main Tudus sembarangan gitu Sudah jelas-jelas Story of Season Adalah versi resmi Dari Harvest Moon Yang dulu Kalau Harvest Moon Yang sekarang Justru sebenarnya Berbeda Oke jadi disini Ada kostum Tambahannya Dari DLC Ini kan ada Cherry Blossom Sprite kostum Ada chicken kostum Kostum ayam Nah ini kostum anak ayam Cik kostum Kostum anjing Dog kostum Sip kostum Kostum domba Dan kau kostum Kostum sapi Render kostum Kostum rusa Waktu itu Yang gue mainin di emulator Cuma ada render kostum Sama kau kostum Ini gak ada nih Sip Dog Cik Chicken itu gak ada Jadi ini lebih komplit DLC nya Oh iya kemarin Ada yang nanya Katanya gimana Cara makan ya Gue kan biasa Pake joystick Ini sekarang gue pake Ini sekarang gue pake Keyboard sih Ini mudah-mudahan nonton Coba Gue setting dulu ya Ini buat masuk Oh Kayaknya pencet ini deh Use tool Pencet klik kanan ya Kita coba Iya betul Jadi kemarin ada yang nanya Di video sebelumnya Katanya gimana Cara makan Kok gak bisa sih makan Pencet klik kanan Dari mouse Bukan dari keyboard ya Nih Bisa Gue ini pake mouse Tuh Bisa Dan gue Dan gue emang Gak terbiasa sih Pake mouse Lebih enak Pake joystick Main game beginian Menurut gue Dan terakhir Yang mau gue bahas Adalah soal Rival events Jadi dari video gameplay gue Sebelumnya Gue memang belum membuka Rival events Jadi kalo di Friends of Mineral Town Gameboy Advance Terdahulu Rival-rival kita itu Seperti Kai Rick Gray Cliff Doctor itu bisa menikah Dengan gebetan kita Kalo kitanya Kelamaan PDKT Dan untuk mendapatkan event ini Kita harus membuka Empat event rival Setelah terbuka Maka mereka bisa menikah Kemudian Sewaktu menikah juga Ada event satu lagi Tentang kehidupan Atau masalah rumah tangga mereka Jadi total tuh ada 5 event Nah ini yang mengecewakan Dari game remake FOMT sekarang Ternyata event rival itu Dihapus 3 Yang bisa kita buka Cuma 2 Jadi fix Rival kita tuh Gak bisa nikah di game ini Di game remake ini Karena kita cuma bisa melihat 2 event saja Berarti murni kan Toku utama Gak ada saingan Selain itu Jennifer, Brandon, Bonvivan Kapa, Huang Sama Dewi Itu gak ada event rival Karena memang gak ada saingan Disini kita akhirnya tau Kalo Brandon itu Bukan rival si Pete Dalam mendapatkan Cinta Jennifer Gue dapet info itu Semua dari beberapa Walltruck Dan beberapa artikel Di luar negeri Ya gue juga gak tau sih Alasan Marvelous Menghapus event rival ini Mungkin supaya kita bisa santai Dalam mengejar cewek Tanpa perlu batas waktu 4 tahun Ya karena event rival Yang keempat Saat sang rival Melamar gebetan itu Terjadi pada tahun keempat Ya padahal sih 4 tahun sebenernya Waktu yang sangat cukup ya Buat dapetin cewek Gue sendiri aja dapetin cewek Cukup 1 tahun Oke segitu dulu Informasi tentang game Story of Season Friends of Inral Town Semoga menjelaskan Walaupun ada beberapa Kekurangan dari game ini Tapi jujur sih Kalau lu suka game Simulasi pertanian Apalagi dulunya adalah Penggemar game Harvest Moon Back to Nature Friends of Inral Town Dan apapun itu Lu wajib Mainin game ini Karena game inilah Yang akan membuat Nostalgia masa kecil Kembali lagi Comment, like, share, dan subscribe Channel gue Kepo Gaming Selalu positif thinking Ciao Sub indo by broth3rmax